A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku rahimakumullah Meski sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan Akan tetapi kita justru dilarang mengerjakan sholat tahajud di malam ini Malam mana yang dimaksud? Simak jawaban dan penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya Amin ya Rabbal Alamin Sholat tahajud adalah sholat malam yang punya banyak keutamaan dan keistimewaan Di mana sholat ini menduduki peringkat kedua setelah sholat fardu Sabda Nabi SAW Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam Hadis riwayat muslim Begitu utamanya sholat tahajud ini Sehingga diriwayatkan oleh Aisyah radiyallahu anha Bahwa Nabi SAW Biasa mengerjakan sholat malam Hingga kedua telapak kaki beliau mengalami bengkak Hadis riwayat bukhori dan muslim Namun bersamaan dengan semua keutamaan sholat tahajud ini Ada satu malam yang kita dilarang mengerjakan sholat tahajud di malam ini Malam mana yang dimaksud? Malam yang dimaksud adalah malam yang digelari Sayyidul Ayam Atau penghulunya hari-hari Yakni malam Jumat Dengan segala keistimewaan yang dimiliki hari Jumat Ternyata kita justru dilarang mengkhususkan ibadah sholat tahajud di malam ini Larangan ini didasarkan pada keterangan hadis shohih riwayat imam muslim Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anha Nabi SAW bersabda Jangan kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya Dengan qiyamul lail atau sholat malam Hadis riwayat muslim Hadis ini secara jelas dan tegas menyebutkan larangan Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat Imam Nawawi dalam syarah muslim menjelaskan Dalam hadis ini terdapat larangan yang jelas Mengkhususkan malam Jumat dengan sholat di antara malam-malam lainnya Lalu apa makna dari larangan tersebut Larangan tersebut menurut mayoritas ulama Tidak sampai pada derajat haram Akan tetapi hanya makruh saja Imam Nawawi dalam syarah muslim berkata Dan ini maksudnya mengkhususkan sholat malam di malam Jumat Telah disepakati ulama dalam kemakruhannya Imam Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim menerangkan Dan makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail Makruh disini berarti perbuatan tersebut Tidak disukai atau dibenci Akan tetapi tidak sampai menimbulkan dosa dan rusaknya ibadah Sheikh Ibn Usaimin dalam syarah mukhtasor Menjelaskan makna kemakruhan tersebut Beliau berkata Larangan yang nampak adalah berupa kemakruhan Karena seandainya ia berupa keharaman Maka diperoleh kerusakannya Baik ia menyendirikannya atau menggabungkannya pada yang lainnya Dengan status hukum makruh ini Diharapkan kaum muslimin yang memahami keutamaan hari Jumat Tidak hanya mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja Sementara mereka meninggalkannya di malam-malam lainnya Karena mengkhususkan ibadah sholat tahajud di malam Jumat Jelas bertentangan dengan anjuran agar bertahajud di malam mana saja Dan juga bertentangan dengan anjuran agar tidak memutus sholat tahajud Rasulullah s.a.w. pernah berpesan kepada Abdullah bin al-As r.a Beliau berkata Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan Dahulu ia rajin mengerjakan sholat malam Tetapi sekarang ia meninggalkannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kemakruhan tersebut Jika kita ingin bertahajud di malam Jumat Maka hendaknya menambahkan dengan bertahajud di malam sebelumnya Yakni malam Kamis Atau malam sesudahnya Yakni malam Sabtu Imam Ibn Hajar al-Hajjami dalam Tuhfatul Muhtaj menerangkan Dari situ, sebagaimana kitab matan Diambil pengertian hilangnya kemakruhan Dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan Perkataan beliau itu Memberi pemahaman tidak adanya kemakruhan Menghidupkan malam Jumat Yang digabungkan dengan malam sebelumnya atau sesudahnya Demikian penjelasan tentang larangan sholat tahajud di malam Jumat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!